selamat siang jumpa lagi dengan nurse caroline si tepu disini ya di video kali ini saya akan mencoba berbagi kepada semua perawat-perawat Indonesia yang mana memiliki keinginan atau cita-cita atau harapan impian yang ingin berkarir di luar negeri tentunya kita harus memakai strategi betul karena seperti ibarat tentara atau kepolisian saat ingin berperang atau menghadapi lawan pasti kita mempersiapkan diri pasti kita membawa senjata pasti kita mengatur strategi bukan oke untuk itu sesuai dengan judul yang di slide ini strategi mempersiapkan perawat Indonesia go internasional bahwasannya sebenarnya bekerja di luar negeri itu bukan suatu hal yang baru bukan suatu hal yang menakutkan ya sekarang-sekarang ini karena apa? karena kita sekarang didukung penuh oleh Ministry of Health Indonesia atau Kementerian Kesehatan Indonesia dan Pusdik Ringon dan juga instansi-instansi pendidikan yang siap membantu yang siap mempersiapkan teman-teman yang ingin bekerja ke luar negeri ya baiklah ya jadi apa saja sih strateginya apa sih yang perlu kita persiapkan ya karena sekarang ini sebenarnya banyak sekali negara-negara Eropa itu yang open country ya dalam arti mereka welcome untuk tenaga kerja dari Indonesia terutama perawat terutama nurse ya hanya saja kendalanya ada di sumber daya manusia kendalanya ada di bahasa ya tapi seperti kata pepatah kembali mengatakan bahwa tidak ada kata terlambat untuk memulai ya bahwasannya segala sesuatunya bisa kita perbaiki bisa kita atur bisa kita persiapkan gitu ya karena bukan suatu hal yang mustahil lagi untuk bekerja di luar negeri itu untuk berkarir di luar negeri itu adalah suatu hal yang bukan mimpi lagi seperti itu ya karena kita teman-teman perawat Indonesia itu didukung penuh seperti itu ya nah persaingan pasar bebas or the english name is MEA ya masyarakat ekonomi ASEAN itu ada 8 profesi yang akan bersaing di dunia ya di dunia loh ya dan seharusnya kita bangga salah satunya apa perawat karena apa perawat itu menjual jasa ya menjual jasa jadi bahwasannya negara maju seperti Eropa sekarang itu sebenarnya sangat krisis krisis pekerja-pekerja jasa mereka sangat membutuhkan pekerja-pekerja jasa di era globalisasi ini ya jadi salah satu peranan kita perawat di MEA nanti bahkan sudah berjalan sebenarnya pasar bebas itu ya namun kita tidak menyadari ya bahwasannya profesi kita itu sangat dibutuhkan ya apa saja sih 8 profesi yang akan bersaing di masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA satu arsitek ya arsitek ini dia berhubungan dengan pembangunan ya tenaga pariwisata ya dikarenakan berkembangnya sektor-sektor sektor-sektor pembangunan sektor-sektor alam yang sangat indah di berbagai dunia sehingga pariwisata ini dapat berkembang ya kemudian akuntan engineer dokter gigi tenaga survei praktisi medis salah satunya perawat ya jadi kita harus bangga bahwasannya profesi kita disini akan masuk ke dalam profesi yang dibutuhkan di MEA nanti oke nah kemudian bagaimana sih strategi persiapannya instansi-instansi bagaimana saja sih yang mempersiapkan strategi apa keperawatan ini supaya dia bisa siap pakai di negara lain seperti itu ya nah jadi strategi persiapannya ini salah satunya adalah bunda medik bunda medik ini kalau boleh dibilang adalah incubator dalam arti mereka merupakan tempat pembelajaran yang mana mempersiapkan perawat dari segi teori dari segi praktek skill bahasa semua dipersiapkan ya salah satunya adalah bunda medik bunda medik healthcare system ini bekerja sama dengan ideal for PNLA and international nursing examination oleh Carl Elbalita jadi Carl Elbalita ini adalah suatu institusi review center for RN jadi saat kita masuk ke Carl Elbalita ini kita dipersiapkan harus lulus RN dulu seperti itu RN negara mana yang mau kita masuki seperti itu juga dia mempersiapkan RM RM itu master RPT juga dia persiapkan MAN juga dia persiapkan jadi untuk berbagai macam gelar yang dimiliki keperawatan ini RM RN RPT MAN ini semua nanti ada definisinya masing-masing yang mungkin nanti akan terpisah slide-nya kita bicarakan lagi seperti itu nah Carl Elbalita ini bermaksud mengadakan pelatihan perawat untuk bekerja ke luar negeri nah untuk kurikulumnya sendiri itu nanti akan ada di pembahasan tersendiri hanya saja di Indonesia untuk yang swasta bunda medik mempersiapkan diri dan bersedia untuk menjadi incubator untuk mempersiapkan perawat untuk bergerak ke luar negeri seperti itu sedikit saya memperkenalkan profil daripada pendiri Carle Balita beliau adalah Fergio Clemente Lopez ya beliau ini bergerak di dalam pengembangan registration nursing yang mana beliau sudah lulus dari segala macam exam yang terkait dengan RN oke ini brosur pelatihannya ya kemudian ini tanda tangan MOU bunda medik healthcare system dengan Carle Balita ya seperti itu kemudian ini persyaratan yang harus dipenuhi ya bagaimana caranya kita supaya bisa menembus bekerja ke luar negeri ya kita harus mendapatkan pengakuan kualifikasi keperawatan dulu dari negara yang kita tuju ya enggak mungkin kita tahu-tahu bisa ngucluk-ngucluk ke luar negeri Amerika misalnya tau-tau kita sudah bekerja di salah satu rumah sakit di sana itu tidak bisa atau tau-tau kita sudah ada di Dubai bekerja di rumah sakit Mount Elizabeth berada di rumah sakit Mount Elizabeth Dubai tau-tau kita bekerja di sana enggak bisa ya jadi syarat yang harus dipenuhi itu salah satunya kita mendapatkan pengakuan kualifikasi keperawatan dari negara yang kita tuju dulu bisa kita persiapkan di negara di mana kita berada contohnya di Indonesia atau di negara yang kita tuju tersebut ya dan kita harus memiliki STR STR ini tidak expired ya STR yang dikeluarkan oleh PPNI dan ini harus up to date ya ini standar yang harus kita penuhi seperti itu ya kemudian kita memiliki pengalaman praktek sebagai perawat ya ditandai dengan apa ditandai dengan adanya paklaring ditandai dengan adanya surat pengalaman bekerja bagi kita yang pernah bekerja atau sedang dalam proses bekerja di suatu instansi rumah sakit ya kemudian mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan ya jadi kita juga harus aktif menghadiri seminar-seminar tentang up to date keperawatan hasilnya apa hasilnya kita memiliki sertifikat bahwasannya kita attend sebagai peserta sebagai pembicara atau sebagai konsultan di dalam apa namanya di dalam peningkatan seminar keperawatan yang kita hadiri tersebut gitu ya kemudian secara terakhir kita tidak pernah melanggar standar teknis profesional atau etika dalam praktek keperawatan ya jadi semuanya ini nanti dimilai atau dilihat kembali melalui nomor keanggotaan kita di PPNI ya apakah kita murni sebagai perawat yang benar-benar berjalan sebagai perawat yang profesional atau ada atau sebagai perawat yang bermasalah ya jadi kalau kita sudah memiliki persyaratan ini kita bisa maju ke langkah berikutnya ya apa saja tahapannya tahapannya itu sama ya mau kita pergi ke Amerika mau kita pergi ke Dubai mau kita pergi ke King Saudi mau kita pergi ke Eropa dan lain-lain kita harus mengikuti pelatihan selama 6 bulan tujuannya apa di saat kita mengikuti pelatihan ini maka kita di update skill kita kita di update terutama di review bahkan dilatih bahasa language kita ya jadi bahasa itu yang harus yang harus kita kuasa itu adalah bahasa Inggris itu sudah basic sudah pasti gak akan ada lagi kursus lagi di dalam 6 bulan ini di 6 bulan ini kita dipersiapkan kursus bahasa di mana negara yang akan kita tuju seperti itu ya jadi di 6 bulan ini kita bahasa pengantarnya sudah bahasa Inggris ya seperti perkuliahan kalau di Indonesia seperti perkuliahan yang dilakukan kurikulum seperti Binawan ya Binawan sudah menerapkan untuk setiap mahasiswa keperawatan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa penghantar antar student antar lecturer itu sudah bahasa Inggris ya jadi selama 6 bulan kita sudah harus berfasi inggris tidak dilatih lagi seperti itu ya kedua kita harus lulus ujian NCLEX lulus ujian PROMETRIC lulus ujian DAAD untuk memperoleh gelar RN berat ya berat gak jadi seorang RN berat ya ujiannya banyak banget ya kemudian setelah kita memiliki sertifikat kelulusan maka kita akan diproses untuk pergi ke negara tujuan ya ini tahapan 3 ini hanya dirangkum secara garis besar saja jadi nanti tahapan-tahapan untuk mengikuti pelatihan dalam bulan ini ada step-stepnya tahapan-tahapan untuk mengikuti ujian NCLEX atau PROMETRIC atau DAAD ini ada tahapan-tahapan step-stepnya kemudian untuk memproses ke negara tujuan bahwasannya kita pun sudah bergelar RN pun dan sudah memiliki sertifikat RN pun ada step-step nanti yang harus kita kerjakan seperti itu ya jadi nanti pemprosesan dokumen pun kemudian pengecekan dokumen atau ijasa pun itu dilakukan di sini ya dilakukan di sini kenapa nanti kita akan berproses ke stikes di mana kita belajar setelah itu kita akan minta imbus atau cah basah kemudian kita diminta lagi datang ke kementerian kesehatan RI kemudian kita diminta ke ban PT kalau memang swasta kita sekolah di swasta seperti itu ya jadi memang banyak tahapan-tahapan yang artinya tidak mudah untuk seorang perawat bekerja di luar negeri jadi sebenarnya untuk memasuki tahapan satu pun sudah banyak yang menyerah apalagi masuk ke tahapan dua apalagi masuk ke tahapan tiga ya namun kalau kita mempunyai visi misi hidup yang jelas oh bahwasannya saya membawa nama Indonesia saya juga harus bisa dong lulus RM pasti kamu bisa tapi kalau motivasinya hanya sekedar ah iyalah biar jalan-jalan biar tahu luar negeri kayak apa ya kan atau biar tahu Amerika ya nggak sih nah itu sepertinya motivasi seperti itu harus kita review kembali ya jadi ayo kita kita satukan tekad kita satukan hati kita bahwasannya kalau memang kita niatuk bekerja di luar negeri apa visi misi kita ya kemudian negara tujuannya itu sekarang yang saat ini open adalah timur tengah seperti Saudi Dubai Qatar dan ini membutuhkan tes yang namanya Prometric untuk kita dapat bergelar RN dulu baru mereka mau menerima kita ya negara-negara ini pun ini negara yang sangat open ya dalam arti tesnya Prometric it's not very difficult dalam arti tidak terlalu sulit seperti negara yang akan kita tuju seperti Eropa dan lain-lain namun halnya ini pun sulitnya gimana ya sulitnya itu saat kita melakukan update skill dan ujian RN itu memang butuh butuh belajar yang sangat antusias kenapa karena di saat kita melakukan ujian ini yang menguji kita adalah RM nya dalam arti magister RN di sana jadi mereka berkiblat dengan SOP yang sudah ada di negara tersebut jadi kita sangat sulit memang untuk mempersamakan persepsi dari Indonesia ini apalagi kala itu belum ada persiapan seperti yang sekarang dilakukan oleh Ministry of Indonesia namun tidak usah khawatir kita bersama-sama berpegangan tangan bosannya seperti anak tangga ini ada anak tangga yang turun naik lagi turun naik lagi turun naik lagi sampai akhirnya kita mencapai apa yang dinamakan kita berada di atas ya baik ini kita membahas secara global dalam arti secara garis besar supaya mengerti bagaimana sih strategiknya ya seperti itu BMHS bekerja sama dengan PT Tenaga Satu Persada yang mana menyediakan pelatihan bagi yang membutuhkan untuk dana dan lain-lainnya disediakan bantuan dana talangan atau pinjaman ini terkait untuk pendanaan ini bisa langsung datang ke administrasi saya tidak akan memperuncing hal itu kemudian untuk pelatihan sendiri akan dilaksanakan selama 6 bulan dengan rincian programnya bulan pertama itu ada training ISL NSG nah ini terkait basic fundamental ini pelajaran dulu dasar terkait keperawatan hanya saja kita mempraktekannya membicarakannya merawat pasiennya nanti dengan berbahasa Inggris ya dengan berbahasa Inggris karena nanti disana itu yang kita temui adalah perawat-perawat dari Filipina adalah perawat-perawat dari India adalah perawat-perawat dari negara Mesir adalah perawat-perawat dari Malaysia ya seperti itu jadi mungkin kita bisa menghitung perawat-perawat yang dari Indonesia ya namun jangan patah semangat ya ala bisa karena biasa mari kita membiasakan diri membudidayakan mulai berlatih bahasa Inggris bagi yang memang berniat untuk bekerja di luar negeri seperti itu ya nah kemudian bulan kedua ketiga dan keempat ini memasuki clinical training jadi pertama itu teori basic fundamental dengan bahasa Inggris kita peruncing kemudian bulan kedua sampai ke bulan keempat itu masuk ke training clinical ya Inggris ketemu lagi bahasa Inggris ya buku-bukunya pun nanti bahasa pengantarnya Inggris seperti itu ya baik modul komunikasi kita pendokumentasian kita saat kita berpraktek nanti ya clinical learning praktis kita nanti semua menggunakan bahasa Inggris kontennya ya kemudian bulan kelima dan bulan keenam itu sudah masuk evaluasi kita sudah masuk ke tes seperti itu ya nah tes tes ini nanti juga soalnya pakai bahasa Inggris ya jadi jangan ciut ya ayo kita perbanyak vocabulary kita ayo kita perbanyak perkataan kita yang berbahasa Inggris seperti itu ya vocabulary nah untuk fasilitas tambahan dari BMHS itu ada asrama asrama disediakan dengan biaya 500 ribu per bulan kemudian tersedia laboratorium keperawatan dan ini digunakan untuk mendukung pelatihan serta fasilitas rumah sakit apabila diperlukan selama pelatihan jadi nanti kita berpraktek di bunda bunda medik hospital grup ya kemudian apa saja sih persyaratan bekerja di luar negeri ya susah gak tuh susah ini ujungnya ujungnya hanya untuk bergelar RN ujungnya hanya untuk bergelar RN ujungnya hanya untuk bergelar RN betul ya satu syaratnya ijasa pendidikan perawat plus STR yang aktif plus surat pengalaman kerja ya plus certificated kompetensi internasional nah ini yang sulit didapat oleh perawat-perawat Indonesia mungkin kalau ijasa pendidikan perawat ada STR juga masih aktif pengalaman kerja banyak bahkan 20 tahun ada nah tapi sertifikat potensi internasional kagak lulus-lulus atau kumaha bagaimana ya mau keluar negerinya ya memang harus perlu belajar kenapa sebenarnya perawat-perawat Indonesia di dalam menjawab soal-soal itu mereka ngerti mereka bisa tahu jawabannya cuman kalau udah dikomper ke dalam bahasa Inggris udah pada bingung ya udah pada bingung jawabannya apa naun te jawabannya ya jadi disini kendalanya disinilah perjuangan-perjuangan kita senior ya untuk meluluskan ya bagaimana caranya supaya perawat-perawat Indonesia ngerti di dalam saat-di saat mereka menjawab soal-soal berbahasa Inggris tahu jawabannya benar jawabannya ya seperti itu sehingga teman-teman bisa lulus encelek bisa lulus prometrik bisa lulus DAAD kemudian masuk ke pelatihan kekhususan keperawatan ini semua nanti udah diuji sama RN atau RM ya baru deh nanti bergelar RN-nya ya setelah lulus oke kemudian how to be a provisional nursing how ya nah kenapa kita memilih bunda medik nah kelebihannya mengikuti pelatihan di bunda medik ini apa satu di sana perawat yang menterit kita udah RN salah satunya atau saya ya nurse Caroline ya nanti saya akan ajarin bagaimana caranya supaya ngerti itu saya dulu juga gak bisa kok sama ya tapi ada motivasi di dalam diri saya atuh ya ayo masa iya yang bisa perawat-perawat Filipina aja menguasai luar negeri ya sampai dia membantu presidennya begitu loh karena perawat di sana pahlawan devisa ya sampai mereka yang mengupgrade pembiayaan pemerintahan Filipina kan masa kita kalah ya perekonomian Filipina terupgrade oleh pengiriman perawat ke luar negeri ya jadi negaranya masih tetap bisa berdiri pokok ya masa Indonesia gak bisa ya nah bunda menjamin bagi perawat yang berhasil memperoleh sertifikat internasional akan diupayakan bekerja di berbagai rumah sakit di seluruh timur tengah sebagai perawat profesional kenapa disini saya tulisnya timur tengah ada yang paling basic karena saya udah pernah disana ya lembusnya itu gak sulit kok ya kenapa sulitnya itu memperoleh sertifikat internasional atau sulit banget perawat Indonesia ya aku maha sih ya udah belajar udah dikursusin udah ya berarti tekadnya itu kurang kuat ya harus bertekad kita tuh ya harus berani kalau mencapai cita-cita tinggalkan semuanya ya nanti akan dikembalikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya harus sabar nah kemudian kalau kita itu terlalu upgrade nilainya bagus gitu di atas rata-rata kita bisa memilih rumah sakit yang mana sesuai dengan pilihan kita bahkan nanti usernya yang milih kita berebutan mereka karena apa susah cari RN untuk bekerja di negara mereka ya oke nah sebagai jaminan tambahan memperoleh RN tapi belum mendapatkan penempatan di rumah sakit tujuan maka kita akan diterima di rumah sakit bunda dulu sambil bekerja sambil menunggu penempatan di rumah sakit tempat nanti negara tujuannya apa kurang baik bagaimana bunda medik ya dan bunda memberikan kesempatan ujian prometrik sebanyak 3 kali tanpa biaya tambahan ya seperti itu nah ini ini poster pelatihannya ya oke ini nanti bisa diakses di internet tadi ya sudah banyak sudah kita masukkan ke internet ya kemudian di club BMHS juga menyediakan pelatihan khususan keperawatan ya ini semua nanti dipersiapkan untuk perawat-perawat yang mau keluar negeri bukan perawat-perawat yang mau bekerja di dalam negeri ya jadi bunda medik memiliki 2 pelatihan yaitu pelatihan berbahasa inggris khusus untuk perawat yang mau diberangkatkan ke luar negeri dan juga perawat-perawat yang memang dia mau meningkatkan skillnya untuk bekerja di dalam negeri ya tapi tadi yang saya bahas itu adalah perawat yang akan dipersiapkan untuk bekerja ke luar negeri oke jadi sebenarnya tidak ada kata terlambat untuk memulai ya mari coba hubungi kontak personnya atau bisa tulis di deskripsi supaya apa yang kita harapkan itu dapat tercapai bahwasannya Indonesia memiliki perawat yang mampu bersaing di dunia internasional ya Indonesia mampu kok untuk berkomunikasi dengan baik sebagai perawat di dunia internasional ya Indonesia mampu ya oke jadi tetapkan tekat tetapkan hati bahwasannya kita mampu setiap itu ya thank you demikian slide hari ini supaya bermanfaat dan satu kata maju perawat Indonesia selamat menikmati